Bapak dan Putra Yohanes pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapak mengasih anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, Sudari, Sudaraku yang terkasih, bicara tentang taat. Sungguh ini satu kata yang mudah dikatakan. Namun cukup membutuhkan upaya dan perjuangan untuk melakukannya. Seperti apa yang dikatakan dalam Injil Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan berberoleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepadanya, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, yang percaya ini beroleh hidup. Yang tidak taat, dia akan celaka. Coba kita lihat. Sudah tahu tuh, kalau taat, beroleh berkat. Mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebaikan. Nah, pertanyaannya. Apakah kita selalu taat? Dengan perintah Tuhan? Apakah kita selalu taat sesuai dengan harapan Tuhan? Apakah kita selalu taat dengan perintah-perintah Tuhan? Sepuluh perintah Allah? Belum tentu kan? Nah, kita sudah tahu bahwa taat itu membawa berkat. Namun ternyata, untuk taat tidak semudah membalikkan tangan. Nah, semoga ini menjadi perjuangan kita terlebih sekarang ini, konkretnya di masa istimewa, masa pandemi COVID. Taat protokol kesehatan. Nah, apakah kita selalu taat? Apakah kita sungguh-sungguh taat? Apakah kita menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan taat? Nah, belum tentu kan? Nah, banyak orang yang sudah menyepelekan, banyak orang yang sudah tidak taat. Nah, semoga kita mau bertanya, apakah aku ini pribadi yang mudah taat? Atau aku ini pribadi yang sulit taat? Mari dijawab sendiri. Semoga dengan demikian, kita sungguh dalam hidup, beroleh kehidupan kekal. Dan kalau tidak taat, kita akan mendapatkan murka Allah. Dan kalau di saat pandemi ini, kalau taat, kemungkinan besar selamat sehat. Namun, kalau tidak taat, kita bisa menderita karena mendapatkan virus yang sungguh tidak kita harapkan. Semoga kita mau bertanya, aku ini pribadi yang taat? Atau ini, aku ini pribadi yang kesulitan taat? Semoga kita mau jujur dan bisa bertumbuh dalam kebaikan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bandel kasih, berkah dalam, dalam Bapak, Putra, dan Ruhu Kudus. Amin. Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya.